KTT Trilateral Tehera, Rusia mulai bergerak mengisolasi barat. KTT Trilateral Tehera antara Rusia, Iran, dan Turki baru-baru ini telah mendorong saling pengertian di antara ketiga negara sekaligus, menandai kegagalan Amerika Serikat atau AS dan Barat dalam upaya mengisolasi Rusia yang saat ini sedang menggelar operasi militer khusus di Ukraina. Pertemuan 19 Juli di Teheran telah menjadi momentum penting bagi banyak negara. Berdaulat yang ingin mengakhiri hegemoni AS dan Barat boleh jadi pertemuan Teheran ini yang telah berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia II. Pertemuan ini juga telah menjadi pesan bahwa Moskow mulai bergerak untuk mematakan dominasi AS dan Barat di permukaan bumi yang begitu otoriter dalam setengah abad lebih ini. Iran yang telah mengalami sanksi tidak bermoral, AS selama puluhan tahun juga mulai meningkatkan kerjasama strategis dengan negara erosian baik di bidang politik, ekonomi, energi, dan militer. Iran juga siap bekerjasama dengan Rusia melanjutkan pembangunan jaringan pipa gas melalui wilayahnya dan bersama Arab Saudi dan Rusia memenuhi kebutuhan energi India. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga telah menghilangkan ambisi negaranya dan siap melawan organisasi teroris, dimanapun bekerjasama dengan Rusia dan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa ketiga negara telah menyetujui deklarasi bersama untuk bekerjasama, menormalisasi situasi di Syria dan memperjelas bahwa tidak akan ada. Keterlibatan barat di negara itu termasuk penjarahan minyak syuria oleh Amerika Serikat. Ya, pertemuan yang terilateral, Teheran kini menjadi towering point bagi pengelompokan kekuatan dunia. Apalagi Amerika Latin dan Afrika telah menyatakan solidaritasnya dengan Rusia dalam perjuangannya. Melawan dominasi barat dan mendukung gagasan tatanan dunia multipolar baru, jika Rusia, Iran, dan Turki berhasil memulihkan stabilitas dan integritas. Kedelatan surya maka akan menjadi pukulan telah bagi AS dan barat. Dan menjadi pukulan yang lebih keras terhadap Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang baru-baru ini berkunjung ke Arab Saudi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa tidak mungkin untuk memisahkan Rusia dari seluruh dunia dan bahwa sanksi yang dicatuhkan oleh negara-negara barat tidak akan mengembalikan keadaan Rusia seperti pada masa lalu. Sejak menyerim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari 2022, Rusia telah dihantam dengan rentetan sanksi barat yang dirancang untuk mengisolasi Moskow dari ekonomi global. Sanksi itu juga telah merampas akses Rusia untuk mendapatkan berbagai produksi termasuk elektronik komersial, semikonduktor, dan suku cadang pesawat. Bukan hanya pembatasan, tetapi penutupan hampir seluruh akses ke produk-produk asing bertenologi tinggi secara sengaja. Sengaja digunakan terhadap negara kita, kata Putin, yang berbicara dalam konferensi video dengan para pejabat pemerintah pada Senin. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa tidak mungkin untuk memisahkan Rusia dari seluruh dunia dan bahwa sanksi yang dicatuhkan oleh negara-negara barat tidak akan mengembalikan keadaan Rusia seperti di masa lalu. Sejak menyerim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, Rusia telah dihantam dengan rentetan sanksi barat yang dirancang untuk mengisolasi Moskow dari ekonomi global. Sanksi itu juga telah merampas akses Rusia untuk mendapatkan berbagai produk termasuk elektronik komersial, semikonduktor, dan suku cadang pesawat. Bukan hanya pembatasan, tetapi penutupan. Hampir seluruh akses ke produk-produk asing bertenologi tinggi secara sengaja. Sengaja digunakan terhadap negara kita, kata Putin, yang berbicara dalam konferensi video dengan para pejabat pemerintahan pada Senin. Jelas bahwa ini adalah tantangan besar bagi negara kita, tetapi kita tidak akan menyerah dan tetap berada dalam keadaan kacau atau mundur puluhan tahun ke belakang, tentu saja tidak ujar Putin. Putin mengatakan Rusia harus mengembangkan teknologi dan perusahaan bertechnologi dalam negerinya sendiri. Menteri Keuangan Antos Zilyovanov mengatakan dukungan itu sektor teknologi Rusia adalah prioritas, tetapi setiap rubel, dukungan negara harus disertai dengan sedikitnya 3 ruble investasi swasta. Menurut Rusia, alasan operasi militer khusus untuk menghentikan pembantaian terhadap masyarakat di wilayah Donbass yang telah berlangsung selama 8 tahun, serta untuk melakukan demilitarisasi dan mencegah wilayah Ukraina digunakan NATO untuk mencegah keamanan nasional Rusia. Hal ini direspon oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Inggris, serta beberapa negara melalui penerapan sanksi bagi intensitas dan individu Rusia. Dalam kurun waktu satu bulan sejak saat itu, Rusia telah menerima lebih dari 500 sanksi baru atau data Kestelum AE yang menjadikan Rusia sebagai negara penerima sanksi terbanyak di dunia saat ini, melebihi jumlah sanksi yang diberikan kepada Iran, Syurya maupun Korea Utara. Sanksi yang diterapkan kepada entitas dan individu Rusia meliputi sanksi keuangan dan perbankan, pembekuan aset bank sentral Rusia, pengeluaran tujuh bank Rusia dari sistem SWIFT, larangan ekspor-impor untuk produk tertentu atau dual use dan luxury goods, migas dan lain-lain, pembatasan investasi serta penutupan wilayah udara dan akses masuk. Tidak hanya itu, sejumlah perusahaan multinasional seperti Visa, Mastercard, Apple, McDonald's, darah dan lain-lain juga telah menghentikan sementara aktivitas bisnisnya di Rusia. Iran yang telah mengalami sanksi tidak bermoral, Amerika Serikat selama puluhan tahun juga mulai meningkatkan kerjasama strategis dengan negara erosian baik di bidang politik, ekonomi, energi dan militer. Iran juga siap bekerjasama dengan Rusia melanjutkan pembangunan jaringan pipa gas melalui wilayahnya dan bersama Arab Saudi dan Rusia memenuhi kebutuhan energi India. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga telah menghilangkan ambisi negaranya dan siap melawan organisasi teroris, dimanapun bekerjasama dengan Rusia dan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa ketiga negara telah menyetujui deklarasi bersama untuk bekerjasama, menormalisasi situasi di Syria dan memperjelas bahwa tidak akan ada keterlibatan barat di negara itu termasuk penjarahan minyak Syria oleh Amerika Serikat. Ya, pertemuan trilateral Teheran kini menjadi towering point bagi pengelompokan kekuatan dunia. Apalagi Amerika Latin dan Afrika telah menyatakan solidaritasnya dengan Rusia dalam perjuangannya, melawan dominasi barat dan mendukung gagasan tatanan dunia multipolar baru. Jika Rusia, Iran, dan Turki berhasil memulihkan stabilitas dan integritas, kedalatan surya maka akan menjadi pukulan telak bagi AS dan barat, dan menjadi pukulan yang lebih keras terhadap Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang baru-baru ini berkunjung ke Arab Saudi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!